Halo Sobatku, Baret Biru Dalam acara pameran Internasional Defense Expo 2023 yang diselenggarakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab pada tanggal 20-24 Februari lalu dikabarkan perusahaan industri pertahanan swasta Indonesia yakni Republik ORP akan menjalin kerjasama dengan perusahaan Milkor yang merupakan bagian dari induk perusahaan Milkor Afrika Selatan yang berbasis di Uni Emirat Arab untuk mengembangkan dan memproduksi drone tempur sendiri di tanah air Hal tersebut disampaikan oleh pendiri perusahaan Republik ORP Norman Yusuf diselenggar acara pameran Internasional Defense Expo pada Rabu 22 Februari lalu Dalam kerjasama ini pihaknya bermaksud untuk memperluas kapabilitas industri pertahanan Indonesia di bidang drone tempur, serta bertujuan untuk menyasar pasar dalam negeri khususnya untuk pertahanan militer Indonesia dan juga Asia Tenggara Ada pun drone tempur yang dimaksud yaitu Milkor Unmonet Combatant Aerial Vehicle atau UCAV 380 yang rencananya akan siap diproduksi dalam waktu 12 bulan ke depan Unmonet Combatant Aerial Vehicle atau UCAV Milkor 380 adalah varian drone tempur medium altitude long endurance atau Mali yang memiliki kemampuan dalam pengintaian, pengawasan, akuisisi target, serta mampu melakukan serangan rudal presisi udara ke darat Memiliki rentang sayap 18,6 meter, dengan berat muatan lepas landas 1300 kg serta kapasitas muatan eksternal 210 kg, dibekali mesin pusar dan ekor model V Drone ini mampu terbang di udara dengan rentang waktu lebih dari 35 jam dan jarak yang dapat dijangkau drone ini bisa mencapai 2000 km Sebagai drone yang dirancang mampu melakukan serangan udara ke darat Milkor 380 ini akan dipasangi dengan rudal berpemandu atau PGM Altarik SMK81X seri sebuatan Uni Emirat Arab yang akan melekat di bagian tengah badan drone ini serta rudal presisi ringan Desert Sting dengan varian DS-16 yang akan digantung pada salah satu dari dua cantolan di setiap sayap Terkait dengan drone tempur, sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengembangkan drone elang hitam untuk kepentingan militer bersama dengan PT Dirgantara Indonesia Namun dikabarkan pengembangan drone elang hitam untuk kepentingan militer tersebut dibatalkan dengan mengalihkan penggunaan drone tersebut hanya untuk keperluan sipil Dengan pembatalan drone elang hitam tersebut, sebagai pengganti, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengakuisisi drone tempur asal Turki Drone tempur yang dimaksud yaitu drone angka buatan Turkish Aerospace Industries dengan jumlah yang dipesan yaitu sebanyak 12 unit Terkait kerjasama Republik ORP dengan perusahaan Milkor yang berbasis di Uni Emirat Arab untuk memproduksi sendiri drone Milkor 380 tersebut di tanah air Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia khususnya Menteri Pertahanan untuk memperkuat militer Indonesia dengan drone tempur yang dibuat di dalam negeri mengingat pentingnya drone tempur dalam peperangan modern seperti yang terjadi di Ukraina saat ini Bagaimanakah tanggapan kalian mengenai berita pengembangan drone tempur Milkor 380 yang akan dibuat di tanah air ini? Silahkan komentarkan pendapat kalian di bawah Terima kasih telah menonton!